Halo Sound Engineer Indonesia ketika ada sebuah digital mixer melakukan promo biasanya disertai atau diikuti atau juga ikut-ikutan jadi ada merek yang ikut-ikutan melakukan promo mari kita memanfaatkannya Sound Engineer Indonesia jadi ya mungkin kalau dibilang etika sebaiknya jika ada sebuah promo merek tertentu melakukan promosi ya jangan besoknya atau lusanya keluar brand yang lain ikut itu kan tidak ketimuran oke Sound Engineer Indonesia yang paling penting nanti ke depan nampaknya akan bermunculan promo-promo dari digital mixer yang lain kali ini saya memberikan sebuah video apa yang harus dilakukan oleh teman-teman membaca tentang teknologi yang ada dari setiap promo yang dikeluarkan itu yang paling penting konteksnya beli dua dapat satu ataukah beli satu dapat dua ayo kita ikuti pembahasan saya kali ini ya rata-rata operasional di dalam sound system teman-teman itu memanfaatkan satu mixer artinya master daripada mixer itu atau master output daripada mixer itu dikirimkan untuk kepentingan penonton yang dinamakan untuk kepentingan front of host kalau satu mixer saja lalu untuk monitornya teman-teman memanfaatkan mix out yang lain atau auxiliary output daripada auxiliary nah persoalan itu akan muncul ketidak artinya muncul sebuah persoalan jika jarak daripada mixer dengan panggung atau dengan yang ada di panggung itu jauh ya nah saya ambil contoh saya ambil ini sebuah panggung ya kan nah ini ada mixernya mixer nah jarak dari mixer dengan panggung ini kalau begitu jauh seringkali ada sebuah persoalan yang artis ataukah musisi yang ada di panggung susah berkomunikasi dengan sound engineer nya misal disini ada dua floor monitor dua floor monitor untuk artis nah dia ingin keras atau ingin pelan itu susah sekali untuk berkomunikasi demikian juga seandainya disini kita letakkan drum nah komunikasi yang paling berat ketika mereka bermain atau memainkan sebuah lagu dan membutuhkan adjustment untuk drum monitor dia atau drum fill demikian pula yang ada side fill disini ini side fill side fill floor monitor nah floor monitor itu bukan hanya untuk disini saja kan jadi ada beberapa floor monitor lainnya untuk bass untuk gitar untuk keyboard nah inilah sebuah kondisi teman-teman yang terjadi atau saat ini dimiliki oleh teman-teman ya dengan segala keterbatasannya ya jadi sistem ini bagus ya boleh oke sampai ada yang mengakali tando kutip mengakali mengorbankan penontonnya ini mixer ada ditaruh disini saja penonton disini ya kan supaya bisa merespon atau menfasilitasi semua keinginan artis namun jangan lupa ketika mixer taruh disini maka area penonton tidak mendapatkan kualitas yang ideal ya mengapa sound engineer telinganya tidak pada telinga penonton dia enggak tahu penonton ini puas atau tidak dia enggak tahu apakah subwoofernya tendangannya bagus rata atau tidak dia enggak akan tahu karena posisinya ada di samping panggung inilah sebuah kondisi yang saya katakan ada di lingkup teman-teman ya jadi ini kondisi dengan memanfaatkan satu mixer saja untuk kepentingan live show teman-teman nah ayo kita masuk meningkat untuk lebih baik lagi ya namun dalam sebuah perencanaan yang bagus begitu mengeluarkan ini kan mau promo banyak promo mau beli mixer mixer yang bagaimanakah yang cocok untuk teman-teman ayo kita lihat dari tahap ini harus meningkat ke tahap yang mana himbauan saya kepada teman-teman kalau uangnya berlebihan enggak ada masalah mau beli apa saja silahkan ini kalau uangnya berlebihan sekali lagi saya pribadi akan berusaha menempatkan teman-teman secara tepat secara proporsional sesuai dengan kemampuan ini yang paling penting saya ambil contoh ada sebuah promo yaitu memanfaatkan kemampuan 32 channel saja namun dalam pemikiran saya saya sudah merencanakan ke depannya untuk bisa memiliki sebuah sistem yang lain tanpa harus membuang sistem yang lama ini yang paling penting ya saya membeli menggantikan ini dengan pengertian saat ini memiliki 32 channel kebutuhan dalam sebuah event standarnya adalah 48 channel input jadi ini sekarang ini masa depan ini dibeli sekarang dengan teknologi yang baru tanpa nanti ke depannya kalau membeli tanpa harus membuang sistem ini dan sasaran utama saya adalah FOH monitor apakah ini sebuah persoalan yang tadi saya ceritakan teman-teman memiliki kendala di operasional kepuasan daripada artis di panggung persoalan yang kedua yaitu persoalan kualitas suara di penonton dengan demikian teman-teman harus memiliki dua sistem sistem yang pertama misalnya saya membeli yang ini dulu nih oke sistem yang pertama saya beli lantas bagaimana Pak Joe nanti untuk membeli sistem yang kedua dimana kita akan merotasinya yang tadi 32 saya taruh di panggung tetapi saya mau jadi 48 saya mau tidak menjual mixer tukar tambah tetapi bisa berkelanjutan ini yang saya akan ajarkan kepada teman-teman selanjutnya misalnya ini pembelian yang pertama menggantikan sistem yang pertama satu bulan kemudian dua bulan kemudian ada rejeki barulah membeli sistem yang kedua dimana sistem yang kedua adalah 48 channel apakah sistem yang pertama yang tadi 32 channel bisa menjadi 48 channel mari kita lihat kemungkinan hal itu ya oke konsep dasar yang pertama yang kita akan buat pastilah konsep yaitu konsep panggungnya ya panggung disini saya letakkan sebuah mixer mixer dari konsep satu yang tadi sebelumnya cuma 32 saya kasih tulisan kecil agar tidak salah ya konsep yang kedua yaitu membeli dengan SQ 7 ini saya tulis SQ 5 SQ 5 memiliki lokal input sebanyak 16 saya anggap di dekat sini saya kasih kemampuan pakai snake kabel biasa atau colokan kabel biasa sebanyak 16 ya dari sini pula ya lantas saya taruh di tengah dekat dengan drum DX 168 ada 16 input di titik sini SQ 7 memiliki paket 1 DX 168 SQ 5 memiliki 1 paket DX 168 saya mau ambil paket ini DX saya letakkan di sini DX 168 dihubungkan dengan DX 168 yang dari SQ 5 dengan demikian mixer ini bisa melayani artis sebanyak 16 16 16 48 channel sekalipun menggunakan SQ 5 Wow ini sudah tercover semuanya jumlah channelnya sudah 48 sound engineer Indonesia dengan menambahkan S link card ya maka dari sini dihubungkan ke sini ke sini in and out wow disini mengontrol 48 channel yang ada di panggung dengan SQ 5 mengontrol 48 di panggung ini FOH untuk melayani kualitas konser kualitas musik yang ada di area penonton maka pesan saya kepada sound engineer Indonesia mulailah bijaksana kenali sistem jangan hanya sebatas wah lagi murah nih wah lagi murah nih tetapi tidak tahu sistem yang dipaparkan oleh produk tersebut dahulu memang harus menggunakan dua rek ya dua rek di link lagi dua rek sekarang satu rek artinya kalau ini ada DX168 dengan DX168 ini pun kita bisa mengontrol atau dikontrol di mixer SQ 7 di FOH untuk dihasilkan ke area penonton sound engineer Indonesia saya akan sekali lagi mengingatkan investasikanlah dengan bijaksana dapatkan sebuah produk yang terbaik untuk teman-teman saya hanya bisa mengingatkan keputusan ada di tangan teman-teman tentunya sampling rate daripada sistem berapakah karena saat ini rata-rata sudah menggunakan sampling rate 96 kHz sudah tidak perlu diperdebatkan lagi tentang kualitas dari 96 kHz dibandingkan 48 kHz itu mengapa sound engineer Indonesia melalui video ini sebelum semuanya terlambat saya mengingatkan kepada teman-teman salah satu pertimbangan di dalam menentukan teman-teman harus membeli sebuah digital mixer yang mana yaitu bagaimanakah konsep yang dimiliki oleh digital mixer yang akan teman-teman pilih semoga informasi ini bisa memberikan bekal kepada teman-teman mengambil keputusan dengan bijaksana dan tentunya saya akan selalu mendampingi teman-teman semua untuk menghasilkan karya-karya cipta audio yang terbaik di Indonesia Sampai jumpa selamat menikmati